Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengevakuasi piton dengan panjang lebih kurang 6 meter yang terjebak di saluran air di acara pernikahan. Ya, sementara itu, sepasang induk dan anak orang utan masuk kawasan Pangkalan Udara Iskandar, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengevakuasi ular piton dengan panjang lebih kurang 6 meter yang terjebak di saluran air di acara pernikahan yang berada di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu sore. Personil Pemadam Kebakaran terpaksa menghancurkan beton aliran air saat proses evakuasi. Evakuasi pun baru berhasil setelah kurang lebih 2 jam. Ular yang dimasukkan ke dalam wadah lalu dibawa ke pos pemadam kebakaran untuk sementara waktu. Pihak pemadam kebakaran akan menggandeng pecinta reptil padang untuk melepaskan kembali ular piton itu ke habitatnya. Induk dan anak orang utan bergelantungan di atas pohon di kawasan runway Bandara Iskandar Pangkal Bun, Kabupaten Kota Waringin. Kabupaten Kota Waringin Barat ini sempat diabadikan petugas rescue. Sambil menggendong anaknya, satwa liar yang tak diketahui asalnya ini diduga kuat, tersesat saat ingin mencari makan. Beruntung sebelum mengganggu aktivitas penerbangan, petugas abstek dan FIAU Lanut Iskandar melaporkan ke BKSDA setempat. Upaya penyelamatan dua satwa langkah ini menemui kendala lantaran berada di atas pohon yang tinggi dan berpindah-pindah. Setelah dua jam bersih baku, petugas menembak kedua orang utan dengan peluru hius. Setelah diamankan, kedua orang utan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Induk betina berat 35 kg berusia 18 tahun dan anak jantan usia 2 tahun langsung dimasukkan ke kandang transit. Setelah dinyatakan sehat, Induk dan anak kembali dilepas petugas di kawasan konservasi TWA Tanjung Keluang Kota Waringin Barat. Terima kasih telah menonton!